Kecelakaan maut terjadi di Jalan Ciditiro, Kelurahan Beringin Raya, Kemiling, Bandar Lampung pada Rabu, tanggal 4 Agustus 2021, sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dua kakak beradik tewas terlindas kendaraan Dumtrak, Iwan, 40, saksi mata kejadian kecelakaan menuturkan, motor yang dikendarai dua kakak beradik ditabrak mobil proyek jenis Dumtrak. Ia kakak beradik dua orang meninggal di tempat, ditabrak mobil proyek, kata Iwan. Ia mengatakan, kecelakaan tersebut terjadi secara tiba-tiba, kedua kendaraan melaju dari arah yang berlawanan. Kalau motor tadi dari Jalan Wan Abdurrahman, sementara mobil dari atas di Jalan Ciditiro, ujar Iwan. Dikatakannya, kendaraan mobil Dumtrak melaju cukup kencang. Sehingga, sopir truk tidak bisa menghindari terjadinya kecelakaan. Memang agak ngebut, jadi mungkin gak kerem lagi, kata Iwan. Polisi menyebut tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Dalam video yang beredar di media sosial, kecelakaan yang terjadi di Jalan Benjamin Sweep ini, memperlihatkan sebuah pengendara Harley terjatuh. Beberapa pengendara lain pun langsung melakukan pertolongan. Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Lilik Sumardi, mengatakan, kecelakaan itu terjadi pada Minggu, tanggal 25 Juli 2021, kemarin di Kemayoran. Kejadian sekitar jam 11 waktu Indonesia Barat di Jalan Benjamin Sweep, Kemayoran, Jakarta Pusat, kata Lilik, Senin, tanggal 26 Juli 2021. Lilik mengatakan, saat itu sepeda motor NMAX B5121 Thai dikendarai ISP berpindah dari jalur lambat ke jalur cepat karena hendak memutar balik. Di saat bersamaan, rombongan motor gede tengah melaju di jalur cepat. Tabrakan terjadi tepatnya di depan apartemen Puri. Motor NMAX bertabrakan dengan salah satu motor Harley dengan nomor polisi B6333 UGW yang dikendarai TRH. Lilik mengatakan, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Ia membanta informasi di media sosial yang menyebut pengendara Moge meninggal. Terima kasih telah menonton!